Cuy, beban yang ditanggung bearing masih lebih ringan daripada beban hidup Halo, sobat, hari ini kita akan belajar prinsip fisika utama dalam bearing dan juga salah satu fungsi utama dari bearing, yaitu menanggung beban karena beban ini adalah prinsip fisika paling basic yang mungkin Anda akan pelajari atau sudah pelajari di masa SMA tapi saya akan memberitahu lagi dalam konteks bearing nah sebelum kita mulai, silahkan follow dan like dulu video ini saya tunggu 3 detik oke, siap, kalau sudah, mari kita mulai baik, untuk mengajarkan secara mudah apakah saya akan menggunakan peraga, yaitu bearing dari ASB ini ball bearing 6213 dan saya akan menjelaskan menggunakan bearing ini apa itu beban radial dan beban hasial nah, biasa dalam bearing, bearing itu akan dipakai untuk mesin industri biasanya dan otomotif nah, semua bearing hampir mayoritas akan dipasangkan pada sebuah shaft shaft itu sebuah poros dari sebuah mesin sebuah motor atau mesin akan berputar dan shaft ini akan bergerak nah, untuk mengurangi friksi dari shaft dan mesin, dibutuhkan bearing yang akan ditaruh di shaft saya akan pasangin fotonya nanti atau video nah, saat shaft bergerak, bearing akan bergerak tapi mesin itu kan berat, ada backstreet gaya, bisa ke mesin, ada yang ke power, ada yang ke samping kayak pelajaran fisikal lah, anda akan melihat soal-soal di masa SMA yang ada F1, F2, resultan, M, berat, gravitasi, gaya yesek nah, semua itu gaya, dan gaya ini yang membuat mesin tidak mengusat, karena tidak ada friksi kita akan bias friksi, kita akan bahas friksi di video nantinya nah, sekarang intinya adalah, bearing itu menahan beban apa, bearing itu kan dari bahasa inggrisnya bear, itu bear, untuk menanggung, untuk menahan nah, bearing itu menahan beban secara radial, maksudnya begini kalau ada shaft, tidak ada shaft nih, di barang tangan saya ini shaft dia akan berputar terus, nah, bearing ini akan berputar nah, bearing ini memang nahan beban radial, itu ke arah bawah jadi, barat ada shaft nih, berat, biasa, ya ratusan kilo ada, buluan kilo ada, satu kilo ada, geram pun ada tapi, shaft ini punya beban, beban itu ditahan oleh beberapa bearing, ataupun satu bearing ke bawah arahnya, nanti arah ikut arahnya ke bawah, arah parah nah, ini beban radial, biasanya, wall bearing itu menahan beban radial, ada yang bisa axial juga, kita akan bahas tipe-tipe nya nanti intinya adalah radial, gayanya menurun, dan tegak lurus dari shaft nah, sekarang kita akan bahas beban axial, kalau beban axial, biasa shaft nya naik ke atas, vertical dan bearing diposisikan secara horizontal beban axial, dia akan berputar paralel dengan arah shaft, jadi dia akan berputar sesuai dengan arah bearing nih, ke sini nah, ini aksial, jadi aksial tuh, gayanya ke bawah, ada campuran ke samping nah, untuk axial, contohnya adalah fungsi berputar nanti, yang akan saya tunjukin nah, setelah gaya ini, ada yang namanya gaya kombinasi gaya kombinasi, itu menggunakan bearing spesial, yang beda lagi tipenya, bukan ball bearing jadi, kombinasi adalah campuran dari gaya radial, dan gaya aksial, yang ada yang di sini juga aksial itu bisa dinamain trust, dan saya akan jelasin konsep trust di video selanjutnya nah, untuk kombinasi, kita akan mendapatkan beban dari arah sini nih kalau di soal fisika, kan anda dapat F1, F2, F3, nah, kombinasi itu F3 ya, kombinasi antara radial, dan aksial nah, tiap mesin tuh, beda-beda cara kerjanya, operasinya, gerakannya dan itulah yang membuat teknisi tuh harus memikirkan oke, berapa banyak beban dari arah radial, aksial gabungan, dan bearing apa yang cocok nah, inilah yang membuat kita mengarah ke pembicaraan selanjutnya baik, sekarang kita akan bahas beberapa tipe bearing sekilas, dan juga gaya yang bisa mereka tahan di saya sekarang ada dua bearing, satu tapered roller bearing, satu ball bearing yang tadi ini serinya 518, 445, ini 6213, oke baik, untuk bearing ini, tapered bearing, dia bisa menahan beban kombinasi nah, tapered roller bearing, kita bisa lihat dari bentuk rolling elementnya, ini bentuknya kaya tong, barrel dan dia juga bentuknya kaya cord, kalau anda lihat dari sini nah, keunikan dari tapered roller bearing adalah satu, anda bisa lihat bentuk keris luarnya, itu ada lembungan ini miring, ada anglenya, ada sudutnya, sama juga dengan ini, rolling elementnya ada sudut cage-nya ada sudut, dan inner raise-nya ada sudut juga, nah, kalau kita pasang di sini, bayangkan ini ada yang namanya nah, biasa, untuk tapered bearing, dia bisa menahan beban ke bawah, dan beban ke samping, aksial dan radial, kombinasi jadi, dia bisa menahan berbagai beban, biasa ini cocok untuk mesin-mesin industri, kaya agrikultur, ketambangan, dan otomotif biasa, tapered bearing, dipakai di roda, di hub mobil, saya akan berikan videonya nanti, ataupun lustrasi basically, kenapa dipakai untuk mobil, karena mobil itu ada banyak beban, satu beban ke bawah beban rangka mobilnya nih, dia akan bergerak ke bawah nah, kemudian, beban dari shaft, mesin, dia akan bergerak ke depan, aksial lagi belum lagi beban dari, jalan, suspensi, numpuk-numpuk-numpuk, bearing ini harus menahan beban, kombinasikan nah, itulah kenapa tapered bearing, biasa dipakai untuk otomotif dan mesin-mesin yang menggunakan bagaya bearing tapered pun bisa dipakai untuk aksial dan radial, nah, ini kuncinya, untuk tapered nah, kalau untuk ball bearing, ini di-proof ball bearing, dia hanya bisa dipakai untuk radial aja, efektifnya bisa aksial, tapi tidak maksimal, karena bentuk dari bowling element dan race-nya tidak mengakomodasi gerakan seraksial dia akan lebih pendek umurnya, karena bentuknya nggak pas, dan nggak sesuai dengan fungsi utama bearing, yaitu kemenangan gaya radial nah, kalau untuk gaya aksial, kita ada lagi satu tipe bearing, ball bearing juga namanya, trust ball bearing trust ball bearing ini, lebih menahan beban aksial, yang akan saya berikan contoh gerakannya nanti setelah video ini jadi, untuk bearing sekilas, saya nggak akan bahas lengkap, karena akan panjang videonya satu bearing itu ada banyak jenisnya, berdasarkan gaya, dan slump jaw ini kita punya tapered roller bearing untuk beban kombinasi bisa rada dan bisa aksial, dan ada ball bearing, yang bisa menahan beban radial aja untuk yang aksial doang, ada yang namanya trust bearing, biasa dalam bentuk needle ataupun ball bearing dan bisa saya akan berikan ilustrasinya di sini oke baik, kita akan lanjut ke aplikasi nyata dalam bearing sehari-hari untuk beban radial dan aksial dengan kursi kantor, saya bisa peragain secara mudah dalam dunia nyata apa itu beban radial dan aksial ini contoh kasar aja untuk mempermudah anda untuk mengerti secara pasti beban radial dan aksial itu kayak apa karena tadi kita cuma bahas teori dan gerakannya, lumayan lebih bigu nah untuk ke radial, sekarang saya akan tunjukin nih di kursi roda kantor ini ada rodanya kan, nah di roda sini pun mereka bisa gerak dan bebas biasa di kursi mahal ada bearingnya kalau di kursi murah kita bisa pakai bearing polos nah beban radial itu kayak begini dalam roda ini karena akan berputar nih oke andai dalam roda ini ada bearingnya maka bearing menahan beban dari arah atas nih saya ke arah bawah dan balan saya di campuran gravitasi mengarahnya kan ke bawah nah kalau saya kira ke depan nah bearing akan berputar ke depan juga contohnya kayak motor rodanya ke depan kan terus saya ke depan dan ke belakang nah bearing ini di bawah menahan beban dari dia berputar ke depan ke belakang dan juga beban saya ke bawah intinya kan sama radial suaranya ke bawah ke bawah dari poros poros bearingnya di mana ya kalau ini roda bearingnya di tengah porosnya adalah shaft yang menghubungkan roda roda dan bearing nah itu intinya kan kalau beban aksial gimana kalau beban aksial bearing yang dipakai adalah bearing ini nih yang di bawah jok yang bisa berputar tinggal berputar aja nah untuk bearing aksial ini biasa kita pakai truss bearing ataupun wheel bearing tergantung dari arah shaft yang bergerak kemana tapi kalau untuk berputar biasa kita pakai truss wall bearing biasanya nah untuk pursi ini kan ada bearingnya nih kalau kita berputar kayak begini beban yang ditanggung bearing adalah beban dari berat badan saya campur gravitasi dicampur dengan beban dari saya berputar 30 derajat nah itu beban aksial beban campuran ya kalau saya lagi segera sambil motor yang begini yaitu beban kombinasi kan dan itulah penjelasannya baik software kita sudah mempelajari apa itu beban radial beban aksial beban kombinasi kita sudah pelajari seperti bearing contohnya dan juga gaya-gaya yang bisa mereka tahan yang bisa mereka tanggung dan juga sudah mempelajari secara basic cara kerja beban radial dan aksial videonya nyata lewat contoh praktis di mesin ataupun mobil lewat ilustrasi ataupun lewat tursi ini jadi itu saja untuk hari ini silahkan subscribe like comment pencet tombol notifikasi dan Anda bisa cek deskripsi di bawah untuk link kontak ASEAN Brando Group Anda bisa hubungi kami untuk informasi harga dan juga stok produk nah itu saja untuk hari ini saya Ken mari kita belajar bearing bersama terima kasih nah nah leipu aja deh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih